Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Autopilot itu, lo tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepat ya sudah satu bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik, tambah baik kualitas diri kita. Dan biar kita tambah bahagia. Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya. Menghancurkan egoisme itu yang tadi. Rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya saya punya kelebihan tapi ya ada kekurangannya. Iya saya ngerti bidang ilmu ini tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya enggak bisa. Iya saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang. Tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi saya ini pak, santri pak, saya ini orang soleh loh pak. Oh itu kan terus abot kan kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar Adhan, wah kemasjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending enggak usah waro-woro, enggak usah deklarasi, biasa saja. Kalau mau kemasjid, kemasjid. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Enggak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri. Itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis menipu diri sendiri. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilanglah tidak. Enggak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, enggak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang hilaf sebentar manusiawi. Enggak usah menipu diri. Itu akan lebih memberatkan kita. Enggak usah terlalu banyak pakai topeng lagi. Topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar enggak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan. Karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk enggak mas ngaji kayak gini. Enggak pak, saya melek terus. Tapi ya, pas ngaji deklak-deklok. Itu kan ya. Kamu berat sendiri, nanti ada temannya lihat. Malu kan kamu. Coba tadi bilang, ya saya kadang-kadang ngantuk pak. Itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tangguh. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras, mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus. Biasa, ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wah, wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah, ini gara-gara temanku ini. Tiap malam ngajak bergadang saja. Tidak lulus mata kuliahku. Tapi kamu sendiri ya mau diajak bergadang. Bisa lah, dikancang. Jadi, ya sudah lah. Kalau sudah begitu, ya efeknya memang begitu. Karena kamu bergadang nggak lulus. Biasa saja. Iya sih, Pak. Berarti besok saya harus lebih baik lagi. Kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah, berkepanjangan, merasa berdosa, berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki, ke depannya biar lebih bagus. Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele. Apalagi kamu terus menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin, Pak. Saya nggak tahu saya. Kemasukan apa saya semester ini? Wah, saya nggak usah pakai alasan macam-macam lah. Ya sudah lah, diterima saja. Ya wajar kok orang itu. Kadang senang, kadang susah. Kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres tambah baik, tambah baik, itu sudah luar biasa. Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari, kadang-kadang kecemasan kita itu nggak beralasan. Sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita nggak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi, hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada juduhnya, nggak ya Pak? Pak, saya Pak sampai semester kini, rasanya nggak ada yang mau sama saya. Tidak bisa dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya, kecuali kamu. Cuek, nggak ngurusi. Bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi, kamu sendiri ditawari bolak-balik, ya kesuai, mikir. Jadi, ayolah. Nggak usah khawatir. Kamu boleh. Sekali-sekali kamu tulis ya, kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Tulis, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sekarang mulai banyak. Kemarin saya baca orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi, kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah. Namanya psikosomatis. Jadi, kalian jangan terlalu banyak overthinking. Jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi, ternyata nggak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya, sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes. Nggak bisa di ajak apa-apa. Nggak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi, tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi, bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat-meningkat. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepilih, hal tidak penting, ya tidak apa-apa. Kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita. biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Wapak ingin diselesaikan sendiri. Iya, kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas, biar hidupmu lebih bahagia. Kenapa mas kok belakangan gelisah? Saya mikir peradaban manusia hari ini itu lho, Pak. Kalau sudah ngobrol itu diajak ke angkringan. Saya ngangkring, yuk mas, tak teraktir, daripada kabotan mikir dunia. Semikir kuliah saja pontang-pantik. Iya nikmati hidupmu. kamu boleh usul, boleh punya gagasan ini itu. Tapi tidak harus semua masalah, kamu panggul sendiri. Nah, yang terakhir, cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet. Rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Autopilot itu lo tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepat ya? Sudah satu bulan ya? Itu kemungkinan hidupmu autopilot. jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik, tambah baik kualitas diri kita dan biar kita tambah bahagia. kebahagiaan. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan dari cara menaklukkan kebahagiaan dari bukunya Russell tadi. Normalnya yang dijelaskan tadi. Terakhir saya ingin masuk ke beberapa quotes dari buku itu yang menunjukkan ada sisi yang berbeda dalam gagasan tentang kebahagiaan ini. yang saya sebut anomali-anomali. Yang pertama, ini menunjukkan orang iri dengki tadi. Ternyata menurut Russell, jika di dunia saat ini ada banyak orang yang lebih menginginkan kebahagiaan diri mereka sendiri daripada menginginkan ketidakbahagiaan orang lain, kita mungkin akan mendapatkan surga dalam beberapa tahun ke depan. Dari sini bisa kita simpulkan ternyata sebagian besar orang lebih banyak menghabiskan energinya untuk membuat orang lain tidak bahagia. dibandingkan untuk membuat dirinya bahagia. Ini menurut pengamatannya Russell. Jadi, banyak orang yang perspektifnya negatif terus tentang orang lain sehingga dia terus iri, terus dengki. Dia tidak rela kalau yang lain dapat kenikmatan. Sementara dirinya tidak. karena dia ingin lebih tinggi terus, lebih tinggi terus. Orang yang mindsetnya kompetitif tadi, yang dipenuhi rasa iri tadi, yang ada di pikirannya kan gimana caranya rivalku, sainganku, musuhku tidak bahagia. Dia tidak mikir gimana caranya saya bahagia. Yang dia pikirkan gimana caranya orang lain tidak bahagia. oh itu mindset seperti ini banyak kita temukan di medsos mungkin termasuk apalagi menjelang tahun 2024. Itu banyak yang cara berpikirnya begini, gimana caranya rivalku tidak bahagia. Entah dengan cara apa, kadang-kadang bikin berita-berita bohong, hoax-hoax dan lain sebagainya. ini jenis anomali. Kalau semua orang berpikir gimana caranya saya bahagia kata Russell tidak lama lagi dunia ini kayak surga. Isinya orang-orang yang bahagia ya orang-bahagia itu berarti orang yang bersyukur. Cuma ini mimpinya Russell ya sulit sih orang itu kecenderungannya memang agresif iri dalam dirinya ada nafas namanya sabu iya. ingin selalu menyerang dan menjatuhkan yang lain. Baik anomali pertama ini coba kalian renungi ya semoga yang hadir malam hari ini tidak ada yang di sini. Tidak ada yang mikirnya hanya jatuhnya yang kalian benci dalam bidang apapun. Kalian ingin maju boleh tapi semoga tidak dengan cara menginjak dan menjatuhkan yang lain. Kalian ingin menang baik-baik saja tidak apa-apa hebat tapi tidak dengan cara merusak dan menghancurkan yang lain. Hebatlah dan menanglah bila perlu dengan mendukung dan menaikkan yang lain. anomali anomali pertama ini tentang kebahagiaan anomali kedua ini lanjutannya menurut cermatannya rasel lagi beberapa orang hanya bisa bahagia dengan membenci orang lain bangsa lain atau kepercayaan lain kalimatnya rasel ya semoga kita juga tidak di sini jadi kayak tadi Pak memang bahagia saya itu ya kalau membenci orang atau membenci kepercayaan lain atau membenci bangsa lain ya ini tentu saja bukan kebahagiaan ini kalau bahasa jawa jenis angkara murka yang seperti ini isinya kebencian saja jalur bahagia itu jalur cinta jalur kasih sayang dan semangat tadi bukan jalur kebencian kebencian lewat jalur manapun tidak akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk apapun kalian boleh suka dengan atau tidak suka sesuatu setuju atau tidak setuju sesuatu tapi semoga bukan membenci karena kebencian betapapun sifatnya negatif emosi yang tidak hanya merusak yang kita benci tapi juga merusak diri kita sendiri yang membenci ini yang disebut anomali kalau ada orang merasa saya bahagianya kalau menghacurkan orang itu pasti bukan kebahagiaan mungkin kesenangan sesaat yang nanti efek negatifnya akan kita nikmati di fase-fase hidup selanjutnya berarti bukan kebahagiaan anomali kedua anomali ketiga kata Russell begini saya menemukan sesuatu yang aneh setiap kali saya bicara dengan orang yang terpelajar saya merasa yakin bahwa kebahagiaan itu tidak mungkin terjadi namun ketika saya bicara dengan tukang kebun saya saya merasa sebaliknya kenapa bisa begitu yuk biasa sih kita juga tahu kadang orang pinter itu suka membuat rumit hal-hal simpel barang yang sederhana saja terus dibikin jelimet jadi ruwet jadi membahas kebahagiaan yang simpel jangan iri penuh kasih sayang bekerja itu kan sederhana sebenarnya tapi terus dibikin rumit dibikin rumit akhirnya wah apa bisa bahagia saya dengan konsep serumit itu tapi begitu ngobrol dengan tukang kebun kata rasanya gampang bisa kita bahagia coba ngobrol dengan orang biasa biasa target target hidup yang membahagiakannya simpel tidak jelimet kalau kalian ditanya gimana caramu bisa bahagia wah saya ingin jadi manusia yang bisa eksistensinya berkontribusi pada kehidupan baik di level vertikal maupun horizontal gimana itu cik rumite 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 dirumuskan jelimet itu itu yang membuat Russell ah pengen bahagia kalau ngobrol sama orang pinter malah jadi rumite sudah lah sama tukang kebun saja simpel sama teman-teman nongkrong pinggir jalan itu lebih simpel gampang tidak terlalu dirumit-rumitkan teori makanya dia nulis buku ini ini buku tidak untuk kalangan terpelajar mungkin khawatirnya kalau ketemu orang terpelajar terus didebat tidak jadi bahagia jatuhnya debat akhirnya oh masa iya begitu tidak cocok dengan teorinya filosofi ini filosofi itu tidak jadi bahagia akhirnya jadi ubah sudah kadang-kadang gitu kadang yang pinter itu malah menyusahkan kita rapat enak-enak yang rapat lugu-lugu itu cepat diputuskan gini ya ya gitu selesai gitu iya tapi begitu yang rapat pinter-pinter wah tidak selesai selesai wah panjang argumen ini argumen itu kira-kira ini kira-kira itu tambah rumit nah kadang-kadang begitu dalam hidup ini kita selalu membuat rumit hal-hal yang sederhana sehingga hidup yang semula simple jadi rumit ini yang ditemukan oleh Rasul anomali lagi kata dia begini orang yang meremehkan dirinya sering dikejutkan oleh kesuksesan sedangkan orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri sering dikejutkan oleh kegagalan kejutan yang pertama menyenangkan dan kejutan yang kedua tidak menyenangkan oleh karena itu adalah bijaksana untuk tidak terlalu sombong namun juga jangan terlalu lendah diri dalam berusaha berusaha mencari kebahagiaan kan banyak orang itu yang ah siapalah saya pak saya itu manusia biasa ya ada kemampuan dikit-dikit tapi ya tidak sehebat orang-orang itu ini kadang-kadang orang yang seperti ini ketika sukses itu kan kaget dia alhamdulillah ternyata Allah maha penyayang ini saya dapat sukses yang luar biasa kagetnya kaget seneng tapi kalau kita terbiasa saya sombong saya hebat pak saya lebih dari semua teman saya yang lain saya itu kan begitu gagal ya kejutannya kejutan pahit oleh karena itu apa kata rasul ya sudah lah tidak usah terlalu merendahkan diri atau menyombongkan diri biar tidak gampang terkejut biasa saja nikmati saja apapun yang kita alami jangan melebih-lebihkan juga jangan mengurang-urang paling tidak yang paling negatif ya melebih-lebihkan karena kegagetannya kegagetan yang negatif kegagetan ketika menemukan kegagalan ini anomali dari rasel ketika melihat ternyata banyak orang yang sikapnya keliru untuk merancang kebahagiaan ada yang terlalu meremehkan dirinya sendiri ada yang terlalu membesar-besarkan dirinya sendiri dua-duanya tidak positif karena potensial terkejut meskipun terkejut yang pertama enak terkejut karena sukses terkejut yang kedua pahit karena terkejut karena gagal baik saya kira itu ya teman-teman itu materi dari rasel tentang cara menaklukkan kebahagiaan persis seperti yang dikatakan rasel ini tidak rumit tidak perlu mengerinyitkan dahi membahas rumit-rumit di masyarakat biasanya yang berjalan untuk meraih kebahagiaan rumus-rumus tadi tinggal bagaimana pentingnya kita menghidupkannya dalam keseharian kita selamat menikmati